Halo guys, selamat pagi. Pagi ini bintang abis mandi, seger banget, dan disini aku lagi pakein baju. Sebenernya, anak itu butuh ibu yang bahagia ya, bukan ibu yang sempurna. Tapi siapa sih yang gak mau jadi ibu yang sempurna? Siapa yang pernah denger kata pepatah ini? Dan aku sangat amat setuju dengan pepatah ini. Di awal-awal pernikahan, aku melakukan semuanya sendiri tanpa ART. Eh, tapi sampai sekarang aku punya anak dua masih ngurus sendiri semuanya tanpa ART ya. Cuman, dulu itu aku pernah ada di titik bahwa aku tuh harus perfect, harus bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan ternyata, disitulah letak kesalahan aku seorang ibu. Kita sebagai seorang ibu juga manusiawi yang gak bisa jadi ibu yang sempurna. Dan aku gak bisa memaksakan diri aku buat jadi ibu yang sempurna. Dan ketika aku mengasuh anak aku berhadapan dengan aku dalam kondisi yang amat sangat capek, aku gak happy, aku juga selalu ngerasa kecapean sendiri, dan akhirnya aku jadi stres. Dan anakku juga jadi ikut-ikutan stres kan, jadi rewel, manis terus. Karena anak itu bisa merasakan apa yang ibunya rasakan pada saat itu. Jadi sekarang tuh aku gak pernah nge-push diri aku, itu harus bisa melakukan semuanya sendiri. Dan aku gak bisa jadi ibu yang sempurna, tapi aku cuma mau jadi ibu yang bahagia. Dan bahagia versi aku itu ketika melihat tumbuh kemang anak-anak dengan sehat. Nah ini anak kedua aku bintang, usianya 11 bulan Masya Allah udah bisa jalan. Kalau di kampung itu biasanya suka disawer, hitung-hitung rasa syukur Masya Allah. Sekian dulu, thank you for watching, see you next video, bye!